Saat ini, Tim Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jambi sudah melakukan uji rapid test terhadap warga Kota Jambi Cluster Goa. Berdasarkan laporan dari beberapa warga dan pihak lainnya, Wali Kota Fasya mengatakan bahwa masih ditemukan warga Cluster Goa yang berstatus PDP dan ODP menjadi Imam Tarawih di Masjid dan Langgar. Padahal warga tersebut diminta melakukan isolasi mandiari di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Jambi. Fasya mengatakan jika warga tersebut masih membandel dan berkeliaran, maka petugas akan melakukan penjemputan paksa. Dan Fasya juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menginsolasikan warga tersebut ke dalam sel sebagai sanksi, sehingga memberikan efek jerah. Untuk diketahui jumlah warga Kota Jambi Cluster Goa berjumlah 67 orang. Sekarang dahulu yang masih dalam catatan kami mesti diisolasi untuk tidak melakukan hal itu. Saya sudah sampaikan dengan pihak kepolisian, kalau ada yang menggel, ya sudah dijemput saya. Dititipkan saja, nanti polsek masing-masing nanti.